Halo teman-teman peserta kelas digital marketing 101 lanjut lagi ya ke materi kita Hai sekarang kita sudah mulai ini ya mengedit page kemarin kita sudah mengganti Vavicon sekarang kita mau mengedit bagian sini ya header Nah kita bisa langsung ke edit page atau edit halaman Oke langsung kita edit ya Oke kemudian home page ini kita bisa ganti dengan beranda ya beranda Hai nah untuk bagian dalam sini hidupnya bisa diklik dua kali langsung sini bisa diganti kemudian di bawah sini juga teksnya kemudian selanjutnya untuk mengganti gambar di dalam belinya kita klik sini ya cover ya ojok kiri cover Hai di klik hai 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 di bagian sini ya di sebelah kanan bisa diganti gambarnya ya mirip 3rig ini mana udah tinggal menikmati gambar gantinya Sekarang kita pakai ini ya. Oke, kemudian diisi ya, alternative text-nya, misalnya background, nah baru di-select ya. Oke. Oke, sudah, nanti gambarnya terganti di sini ya, kita bisa langsung melakukan update. Oke, kita update ya di sini ya. Oke, seperti ini hasilnya ya. Kalau misalnya tulisannya mau diganti warna, tinggal diwarnai ini ya. Ini ada warna di sini, colored setting-nya. Oh, ini tuh background-nya ya. Oke, setelah di-update, kita bisa langsung lihat ya. Halamannya. Seperti ini ya, setelah di-edit. Kemudian, kalau nanti di bagian produk baru di-edit ya. Kita akan mau edit di bagian ini ya, bagian footer. Tapi kan bisa langsung ke dashboard ya. Kemudian ke appearance, dan pilih widgets. Di sini menggunakan dua kolom ya, dua footer-nya ya. Nanti kalau menjadikan tiga atau empat, tinggal tambahkan saja ya. Nah, sekarang ada empat, ini masih kosong ya. Ini juga kosong, tinggal tambahin aja. Nah, sekarang ini kita isi ya. Tonton toko. Kemudian di bawahnya juga di isi. Oke, setelah itu disimpan ya. Set. Kemudian di sini done. Yang kedua lagi di sini ya. Alamat kami ya. Atau hubungi kami. Oke, setelah selesai di save. Nah, untuk footer kolom tiga bisa ditambah. Oke, untuk ini ya, menu. Nanti ada menu-menu pendukung. Nah, ini tinggal geser ke sana ya. Nah, yang keempat juga bisa di isi. Menu navigasi. Bisa dituker ya. Yang memilihkan yang ini, turunkan ke kolom empat. Nah, kemudian menu navigasi ini bawa ke kolom dua. Oke, semuanya di done. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya ya. Kita reload lagi. Nah, seperti ini ya. Yang menu satu belum menu dua masih kosong. Nanti setelah dibikin menu nya baru bisa muncul di sini. Seperti itu ya teman-teman cara customize toko online kita. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa melalui huruf ya atau kelas. Insya Allah selanjutnya kita sudah mulai masukkan produk-produk ya. upload produk. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.